Nama aslinya Al-Hussein bin Salam Nama Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam Dia adalah seorang Rahid atau pendeta Yahudi dari Bani Kainuka Cucu dari Yusuf bin Ya'qub alaih salam Orang yang paling tahu di antara Yahudi lainnya tentang ajaran-ajaran Taurat Dan seorang pemimpin Yahudi Oleh karenanya Abdullah bin Salam sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi Abdullah bin Salam selalu berdoa kepada Tuhan Agar umumnya dipanjangkan Sehingga bisa bertemu dengan seorang Nabi baru Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah hendak ke Madinah Dia sangat gembira dan menanti kedatangannya Tidak lain Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah ciri-ciri dan kataristik dari orang dikabarkan sebagai Nabi Dan retusan Allah itu sesuai dengan yang disebutkan di Taurat Akhirnya hari itu tiba Rasulullah dan roma umat Islam sampai di Madinah Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menelahkan Abdullah bin Salam menyumpil di antara penduduk Madinah lainnya Ia perhatikan seksama wajah gerak-gerik, sikap dan gaya Rasulullah Setelah mengamati wajahnya Abdullah bin Salam melihat bahwa Rasulullah bawahlah Bukanlah seorang pembohong Tidak ada guna kebohongan di wajah Rasulullah Namun demikian keyakinan Abdullah bin Salam Bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul baru Belum 100% Ia kemudian mengejutkan empat pertanyaan Langit kepada Rasulullah untuk menguji kebenerannya Apa tanda pertama dari kiamat Apa menu makanan yang pertama kali dinikmati penghuni surga Mengapa seorang anak mirip dengan bapaknya Dan mengapa anak mirip dengan ibunya Dan apakah warna hitam terdapat di bulan Rasulullah diam sejenak Sejenak setelah mendapatkan wajah dari Cibri Rasulullah langsung menjawab Tanda pertama hari kiamat adalah adanya api dan mengirim manusia ke timur ke barat Makanan pertama dinikmati penghuni surga adalah cuping hati ikan Seorang anak akan mirip bapaknya jika bapaknya mencapai orgasme dulu Pada saat berhubungan badan dan begitu juga sebaliknya Dan warna hitam yang ada di bulan adalah dua matahari Maka ada pun hitam yang kamu Abdullah bin Salam melihat Ia adalah penghapusan Katur Rasulullah merujuk buku Rasulullah terladan Untuk selesah alam Rahib Asyiraji 2011 Usai mendengar jawaban Rasulullah SAW itu Abdullah bin Salam langsung mengikratkan dirinya untuk masuk Islam Dan mengucapkan dua kalimat syahadat Keyakinan kepada Rasulullah begitu penuh Setelah pernyataan-pernyataan dijawab Dijawab oleh Rasulullah Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk masuk Islam Keluarganya dengan senang hati dan rela akhirnya masuk Islam Jadilah mereka sekeluarga menjadi keluarga Yahudi yang memeluk Islam Sesat mengucapkan dua kalimat syahadat Abdullah bin Salam yang keluarganya menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi Abdullah bin Salam sadar Bahwa umatnya adalah pendusta Pembohong dan pengkhianat Jika mereka tahu Abdullah bin Salam masuk Islam Maka mereka tidak sege-segan akan menusahkan dan menjelek-jelekannya Abdullah bin Salam tak ingin lama-lama menyembunyikan Islamannya Dia minta agar dimasukkan ke dalam rumah Rasulullah Sementara Rasulullah mengutus Sahabatnya untuk mengundang orang-orang Yahudi datang ke rumahnya Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut Mereka lantar berdoa agar hal itu tidak terjadi kepada Abdullah bin Salam Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam lantas keluar dari bin Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat Abdullah bin Salam pun mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah dan menerima ajaran yang dibawa Rasulullah Engkau dusta Engkau adalah orang yang paling jahat diantara kami dan anak yang paling jahat Dan kata mereka sambil terus-menerus mengecek Abdullah bin Salam Begitulah kelakuan mereka Sebelumnya memuji setinggi langit Abdullah bin Salam Namun setelah mengetahui sang Rahid masuk Islam mereka langsung mendustakannya Nama aslinya Al-Hussein bin Salam Namun Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam Dia adalah seorang Rahid atau pendeta Yahudi dari Bani Kainuka Cucu dari Yusuf bin Ya'qub alaihissalam Orang yang paling tahu diantara Yahudi lainnya tentang ajaran-ajaran Taurat Dan seorang pemimpin Yahudi Oleh karenanya Abdullah bin Salam sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi Abdullah bin Salam selalu berdoa kepada Tuhan Agar umumnya dipanjangkan Sehingga bisa bertemu dengan seorang Nabi baru Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah hendak ke Madinah Dia sangat gembira dan menanti kedatangannya Tidak lain Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah ciri-ciri dan kataristik Dari orang dikabarkan sebagai Nabi Dan retusan Allah itu sesuai dengan yang disebutkan di Taurat Akhirnya hari itu tiba Rasulullah dan roma umat Islam Sampai di Madinah Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menelahkan Abdullah bin Salam menyumpil Di antara penduduk Madinah lainnya Ia perhatikan seksama wajah gerak-gerik sikap dan gaya Rasulullah Setelah mengamati wajahnya Abdullah bin Salam melihat bahwa Rasulullah bawahlah Bukanlah seorang pembohong Tidak ada guna kebohongan di wajah Rasulullah Namun demikian keyakinan Abdullah bin Salam Bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul baru Belum 100% Ia kemudian mengejukan empat pertanyaan Langit kepada Rasulullah untuk menguji kebenarannya Apa tanda pertama dari kiamat? Apa menu makanan yang pertama kali dinikmati penghuni surga? Mengapa seorang anak mirip dengan bapaknya? Dan mengapa anak mirip dengan ibunya? Dan apakah warna hitam terdapat di bulan? Rasulullah diam sejenak Sejenak setelah mendapatkan wajah dari Cibri Rasulullah langsung menjawab Tanda pertama hari kiamat adalah adanya api dan mengiring manusia ke timur ke barat Makanan pertanyaan yang nikmati penghuni surga adalah cuping hati ikan Soalnya anak akan mirip bapaknya jika bapaknya mencapai orgasme dulu Pada saat berhubungan badan dan begitu juga sebaliknya Dan warna hitam yang ada di bulan adalah dua matahari Maka ada pun hitam yang kamu Abdullah bin Salam melihat Ia adalah penghapusan Kata Rasulullah merujuk buku Rasulullah terladan untuk selesai alam Rahib Ashiraji 2011 Lusai mendengar jawaban Rasulullah SAW itu Abdullah bin Salam langsung ikratkan dirinya untuk masuk Islam Dan mengucapkan dua kalimat syahadat Keyakinan kepada Rasulullah begitu penuh Setelah pernyataan-pernyataan dijawab Dijawab oleh Rasulullah Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk masuk Islam Keluarganya dengan senang hati dan rela akhirnya masuk Islam Jadilah mereka sekeluarga menjadi keluarga Yahudi yang memeluk Islam Sesat mengucapkan dua kalimat syahadat Abdullah bin Salam dan keluarganya menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi Abdullah bin Salam sadar Bahwa umatnya adalah pendusta Pembohong dan pengkhianat Jika mereka tahu Abdullah bin Salam masuk Islam Maka mereka tidak seger-segan akan mendustakan dan menjelek-jelekannya Abdullah bin Salam tak ingin lama-lama menyembunyikan islamannya Dia minta agar dimasukkan ke dalam rumah Rasulullah Sementara Rasulullah mengutus Sahabatnya untuk mengundang orang-orang Yahudi datang ke rumahnya Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut perihal Abdullah bin Salam Mereka menjawab bahwa Abdullah bin Salam adalah orang yang paling baik Pemimpin mereka Dan orang yang paling tahu di antara mereka Bagaimana jika mereka masuk Islam? Tanya Rasulullah kepada orang-orang Yahudi tersebut Mereka lantar berdoa agar hal itu tidak terjadi kepada Abdullah bin Salam Rasulullah memanggil Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam lantas keluar dari bin Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat Abdullah bin Salam pun mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah Dan menerima ajaran yang dibawa Rasulullah Engkau dusta Engkau adalah orang yang paling jahat di antara kami dan anak yang paling jahat Dan kata mereka sambil terus-menerus mengecek Abdullah bin Salam Begitulah kelakuan mereka Sebelumnya memuji setinggi langit Abdullah bin Salam Namun setelah mengetahui sang rahib masuk Islam mereka langsung mendustakannya Nama aslinya Al-Hussein bin Salam Nama Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islam Dia adalah seorang rahib atau pendeta Yahudi dari Bani Kainuka Cucu dari Yusuf bin Ya'qub alaih salam Orang yang paling tahu di antara Yahudi lainnya tentang ajaran-ajaran Taurat Dan seorang pemimpin Yahudi Oleh karenanya Abdullah bin Salam sangat dihormati dan dihargai di kalangan Yahudi Abdullah bin Salam selalu berdoa kepada Tuhan Agar umumnya dipancangkan Sehingga bisa bertemu dengan seorang Nabi baru Maka ketika ada kabar bahwa Rasulullah hendak ke Madinah Dia sangat gembira dan menanti kedatangannya Tidak lain Abdullah bin Salam ingin memastikan apakah ciri-ciri dan kataristik dari orang dikabarkan sebagai Nabi Dan retusan Allah itu sesuai dengan yang disebutkan di Taurat Akhirnya hari itu tiba Rasulullah dan roma ulama Islam Sampai di Madinah Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menelahkan Abdullah bin Salam menyimpil di antara penduduk Madinah lainnya Ia perhatikan seksama wajah gerak-gerik, sikap, dan gaya Rasulullah Setelah mengamati wajahnya Abdullah bin Salam melihat bahwa Rasulullah bawahlah Bukanlah seorang pembohong Tidak ada guna kebohongan di wajah Rasulullah Namun demikian keyakinan Abdullah bin Salam Bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul baru Belum 100% Ia kemudian mengajukan empat pertanyaan langit kepada Rasulullah untuk menguji kebenarannya Apa tanda pertama dari kiamat Apa menu makanan yang pertama kali dinikmati penghuni surga Mengapa seorang anak mirip dengan bapaknya Dan mengapa anak mirip dengan ibunya Dan apakah warna hitam terdapat di bulan Rasulullah diam sejenak Sejenak setelah mendapatkan wajah dari Cibri Rasulullah langsung menjawab Tanda pertama hari kiamat adalah adanya api dan mengiring manusia ke timur ke barat Makanan pertama dinikmati penghuni surga adalah cuping hati ikan Seorang anak-anak akan mirip bapaknya jika bapaknya mencapai orgasme dulu Pada saat berhubungan badan dan begitu juga sebaliknya Dan warna hitam yang ada di bulan adalah dua matahari Maka ada pun hitam yang kamu Abdullah bin Salam melihat Ia adalah penghapusan Kata Rasulullah merujuk buku Rasulullah teladan Untuk selesah alam Rahib Asyiraji 2011 Usai mendengar jawaban Rasulullah Salam itu Abdullah bin Salam langsung mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam Dan mengucapkan dua kalimat syahadat Keyakinan kepada Rasulullah begitu penuh Setelah pernyataan-pernyataan dijawab Dijawab oleh Rasulullah Abdullah bin Salam pun mengajak keluarganya untuk masuk Islam Keluarganya dengan senang hati dan rela akhirnya masuk Islam Jadilah mereka sekeluarga menjadi keluarga Yahudi yang memeluk Islam Sesat mengucapkan dua kalimat syahadat Abdullah bin Salam dan keluarganya menyembunyikan keislamannya dari orang-orang Yahudi Abdullah bin Salam sadar Bahwa umatnya adalah pendusta Pembohong dan pengkhianat Jika mereka tahu Abdullah bin Salam masuk Islam Maka mereka tidak sege-segan akan menyesalkan dan menjelek-jelekannya Abdullah bin Salam tak ingin lama-lama menyembunyikan keislamannya Dia minta agak dimasuk